Rekayasa lalu lintas di Jalan Solo-Karenganyar, tepatnya arah menuju jembatan juruk C, telah diberlakukan sejak Rabu, 12 Oktober 2022 lalu. Diketahui rekayasa lalu lintas yang dimaksud, yakni membuat lajur khusus sepeda motor di jalan tersebut. Rekayasa lalu lintas itu dilakukan sebagai persiapan penutupan total jembatan juruk B yang rencananya dimulai minggu ini. Kasat lantas Polres Karenganyar AKP Yulianto melalui Kaur Bin Ops Ibtu Anggoro Wahyu membenarkan terkait penerapan rekayasa lalu lintas tersebut. Dijelaskan olehnya, rekayasa lalu lintas itu sudah mulai diterapkan sejak Rabu, 12 Oktober 2022 lalu, sekitar pukul 05.30 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan arus lalu lintas di flyover palur dari arah Karenganyar hanya boleh dilalui sepeda motor, sedangkan mobil akan melewati bawah flyover palur. Anggoro mengatakan kedua arus ini dipisah dengan water barrier hingga menjelang jembatan juruk C. Sementara itu, kendaraan roda dua dari arah Seragen yang akan menuju ke Solo akan tetap melintas di bawah flyover lalu belok ke barat. Selain itu, jalan yang berada di bawah jembatan juruk B akan ditutup total mulai minggu ini. Karena sudah ada pekerjaan pembongkaran jembatan juruk B, sehingga kendaraan tidak boleh melintas di sana. Ia mengatakan untuk ruta ambulans dari Karenganyar ke arah Solo dapat melaju di lajur khusus sepeda motor. Sementara ruta mobil ambulans dari arah Seragen dapat memasuki lajur sepeda motor dengan melalui bawah flyover. Nantinya rekayasa-rekayasa arus lalu lintas yang sudah dilaksanakan akan mendapatkan evaluasi untuk mendapatkan hasil rekayasa terbaik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!